Halo penonton setiap Teknasia Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini dalam acara pre-event Tokyo Game Show yang diselanggarakan oleh Bandai Namco Entertainment. Kali ini saya mencoba sebuah game yang sepertinya ditunggu untuk para penggemarnya yaitu Senseiya Soldier's Soul. Game ini merupakan game fighting, fighting 3D lebih tepatnya, di mana arena yang disediakan dalam bentuk 3 dimensi sehingga kamu bisa bergerak ke depan, ke belakang, dan ke samping dengan bebas. Dan juga karena ini game Senseiya, kamu pasti akan bertemu dengan beragam karakter dari seri Senseiya seperti dari Senseiya sendiri, kemudian dari seluruh bronze saint, dan juga gold saint. Dan dari apa yang setelah saya mainkan dalam beberapa menit terakhir ini, saya bisa yakinkan kalau game ini cukup sulit untuk dimainkan. Tapi jangan salah, itu karena saya masih pemula dan AI yang disuguhkan sepertinya terlalu jago. Kemudian dari segi permainan, saya merasa bahwa gameplay dalam game ini termasuk cukup sederhana, seperti layaknya game Naruto Ultimate Ninja Storm, di mana kamu cukup menekan beberapa kombinasi tombol sehingga kamu bisa menciptakan serangan kombinasi yang cukup keren untuk dilihat dan juga memiliki damage yang besar. Untuk mengeluarkan jurus super yang disebut dengan Big Bang Attack, itu juga cukup mudah untuk dikeluarkan, kamu cukup menekan beberapa tombol saja sehingga kamu bisa menciptakan sebuah serangan yang terlalu cukup keren dengan cutscene yang sangat luar biasa. Untuk segi visual, saya bisa bilang bahwa game ini cukup menarik karena game ini berusaha mengemulasikan visual yang ada dalam anime sehingga kamu bisa melihat bahwa kualitas fitur wajah mereka tampak seperti seri animasinya. Namun meski demikian, ada juga penggunaan shader-shader yang unik sehingga beberapa bagian seperti bagian gold cloth yang dipakai para gold scene terlihat seperti material yang ada di dunia nyata. Kira-kira itu saja sih yang bisa saya sampaikan karena saya baru main sebentar saja. Tapi kalau kamu penggemar sensei ya, saya rasa seri ini juga patut untuk ditunggu-tunggu. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak lagi tentang game-game dari Tokyo Game Show 2015, jangan lupa untuk subscribe with Tech In Asia Games. Sampai ketemu di video selanjutnya.